Hai eh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya channel teknik listrik kali ini saya akan membahas tentang cara pemasangan kabel di saklar tunggal dan stop kontak yang bentuknya kayak gini nih ini saklar tunggal dan stop kontak yang bergabung ya ini adalah saklar tunggal dan stop kontak yang favorit biasanya sering dipakai di rumah-rumah sama nih kayak gini karena simple gitu ya gak terus irit kabel juga gitu lega borosin Oke lanjut aja untuk pemasangannya kayak gimana ini adalah bentuk belakangnya ya belakangnya dari jadi si ini apa yang ini tuh buat stop kontak yang ini buat si kabel saklar tunggal Oke kita pasang gimana cara masangnya saya simulasikan ya di sini saya akan coba pemasangan si kabel pasang Oke jadi saya akan coba kabel pasang dari si saklar tunggal dulu ya jadi untuk input yang pertama dari sumber listriknya ini oke dari kabel pasang dari si kabel pasang masuk kemana ke sini nih nah oke ini paham kan ini adalah kabel dari sumber listrik dari MCB oke masuk ke sini ini adalah rangkaian saklar tunggal dan ini sekontak dan outputnya ini ke lampu kita pasang pasangnya gampang ya tinggal masukin aja colokin dalam cek udah kenceng gini nggak bisa ini ini dari kabel pasang yang dari MCB masuk dan keluaran ini yang ke lampu oke ini yang kelam ini yang dari kabel pasang dari MCB nah ini adalah proses penjemperan Oke penjemperannya kayak gini ini kan dari kabel pasang tadi dari kabel MCB masuk ke sini kita jemper ke stop kontak nah di stop kontak ini kan butuh sumber pasang atau sumber listriknya jangan capek-capek kita ngambil lagi dari MCB masuk ke sini jangan udah dari sini aja jemper ini langsung gitu aja gitu oke selanjutnya kan si stop kontak ini perlu yang namanya nol Oke dari mana nolnya dari sini nih dipasangnya di sini nih Nah kita pasang dulu ya udah deh ini doang Oke kita jelasin lagi ya masa ya dari kabel sumber listrik ini sumber listrik masuk ke saklar tunggal ini outputnya saklar tunggal ke lampu ingat ini ke lampu nih nah si stop kontak ini kan yang di pinggirnya butuh sumber listrik daripada kita ngambil dari MCB lagi mending kita jemper dari sini oke dari sumber pasa tadi dari sumber listrik tadi yang saklar tunggal di jemperin masuk ke stop kontak dan stop kontak ini kan perlu namanya nol nah channel dimana kita pasang di sini di bawah sini jangan dipasang di sini ya pasang di sini nih Oke jadi entar untuk yang inputannya yang masuk ke saklar dan ke stop kontak yang bergabung ini ada tiga kita oke Hai nah akhirnya ntar kayak gini Hai jadi cuman tiga yang masuk ke saklar dan stop kontak ini yang pertama yang dari sini itu masuk sumber listrik Oke masuk sumber listrik masuk sini dari MCB dan dari MCB disini ada proses pencabangan ke stop kontak ini dan dari saklar tunggal sini Hai keluarannya karena dapatnya dari saklar tunggal ini dapatnya outputnya sini masuk ke lampu oke masuk ke lampu dan si stop kontak ini kan perlu namanya nol supaya antara berfungsi nah ini kabel nolnya oke oke ini kena udah cuman tiga gini aja simpel gitu gimana pahamkan oke mungkin segitu aja ya untuk cara pemasangan kabel di saklar tunggal dan top kontak yang bergabung semoga teman-teman semua bisa memahaminya dan enak buat dipraktekan gitu oke terima kasih jangan lupa like dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh